Salam Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye akbar di kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Anies yakin menang di provinsi tersebut pada 14 Februari mendatang. Tiba di Bandara Minang, Kabau, Padang, Sumatera Barat, Kamis pagi, Anies langsung menuju lokasi kampanye akbar di gelanggang olahraga Haji Agus Salim. Anies yakin menang di Sumatera Barat pada 14 Februari mendatang. Masyarakat Minang dimanapun berada itu selalu berada di dalam barisan progresif, selalu berada di barisan perubahan. Hari-hari ini makin terasa memang dibutuhkan ke Indonesia. Kita ingin mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera. Di mana Putra Putri Minang adalah pendiri Republik ini. Dan mereka memiliki integritas yang tinggi, menjaga aturan main sehingga Republik yang didirikan bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi didirikan untuk Surayat Indonesia. Dalam kunjungannya ke Wonogiri, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendengarkan keluhan dan masukan warga. Di hadapan warga kecamatan Batu Rutno, Wonogiri, Jawa Tengah, Gibran mendengarkan keluhan warga. Gibran nyatakan memperbaiki program Jokowi yang tengah berjalan seperti BPJS, pupuk, air, dan sejumlah hal lain termasuk kondisi jalan rusak. Bukuk, pupuk, bibir, seolah, TKH, bis, BPJS, bis, BPJS, bis, BPJS, bis, Jalan rusak, ini, ters, di Jawa Tengah, rusak, kakut. Menko Pohluka, Mahfud MD hadir sebagai pembicara dalam halokoh dan dialog kebangsaan di pondok pesantren Anur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta. Mahfud menyebutkan kunjungannya bukanlah bagian dari kampanye. Setibanya di pondok pesantren Anur, Mahfud disambut pengurus serta para santri dan santriwati. Dalam kesempatan itu, Mahfud bicara seputar bagaimana cara memilih pemimpin serta menjaga negara. Mahfud juga menyebutkan kehadirannya saat itu bukanlah bagian dari kampanye pilpres ataupun urusan elektoral. Saya tadi ya bicara itu, kalau dalam pesantren itu namanya fikus siasa. Fikus siasa itu fikir politik, bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menjaga negara dan sebagainya. Jadi tidak ada materi elektoral. elektoral itu, elektoral itu, apa itu, itu urusan lain. Jadi sama sekali tidak. Terima kasih telah menonton!